Intro Di tengah cakap-cakap berhubung pilihan raya umum ke-15, PRU 15, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menggesa BN untuk menyasarkan serangan mereka kepada pembangkang, bukannya pihak sendiri. Ismail Sabri juga berseloroh wanita BN akan memainkan peranan utama dalam menentukan bila dia akan membebarkan parlimen. Bercakap di konvensi wanita BN hari ini, dia berkata, adakalah keliru dengan kenyataan yang dibuat sesetengah kumpulan kecil pemimpin BN. Kenyataan itu seolah-olah tembak kaki sendiri. Tembak kaki sendirilah yang boleh sebabkan kita kecundang dalam pilihan raya. Kita rasa hero tembak kawan kita, sedangkan tak sentuh pemimpin pembangkang. Mulai hari ini, kita kena tembak pemimpin pembangkang, bukan tembak pemimpin kita katanya, yang juga naib presiden UMNO tanpa menyebut sebarang nama secara khusus. Bagaimanapun, dia pernah beberapa kali berkata yang BN sering diserang pemimpin sendiri, terutama berhubung isu kenaikan kos sara hidup. Ismail dan penyokongnya dikatakan bertembung dengan kumpulan di Ketua Pengerusi BN, Ahmad Syedah Midi. Antara isu, antara dua kumpulan tersebut adalah Tarik untuk mengadakan PRU-15 dengan kumpulan Zahid, menggesa ia diadakan secepat mungkin. Bergantung kepada wanita BN, hari ini Ismail Sabri berkata dia masih tidak pasti bila PRU-15 akan dibuat, tetapi keputusannya untuk membebarkan parlimen akan bergantung kepada laporan oleh wanita BN. Saya akan bebarkan parlimen bila laporan wanita BN tunjukkan kita boleh menang katanya. Dia menyifatkan wanita BN sebagai pihak barisan depan dalam mengumpul maklumat untuk BN, namun meningkatkan ia mesti berasaskan fakta. Dia membangkitkan laporan yang diterima BN pada 2018 yang menunjukkan gabungan itu akan menang besar dalam PRU-14 yang ternyata salah. Katanya lagi, satu cabaran yang perlu diatasi wanita BN adalah bagaimana untuk berhubung dengan pengundi di bandar yang kebanyakannya tinggal di kawasan kejiranan yang berpagar, di mana kaedah seperti lawatan rumah ke rumah tidak boleh dilakukan. Dia juga berkata wanita BN perlu berhubung dengan golongan muda bagi mengenal pasti sokongan politik mereka. Terdahulu sumber daripada pejabat Perdana Menteri membayangkan PRU-15 akan diadakan pada November ini, kecuali berlaku banjir besar di kawasan pantai timur Semenanjung.